ya kita akan bahas di segmen berikut ini yaitu soal bilangan bulat yang ada di Google kamu klik saja soal bilangan bulat kemudian pro-prof nah ini ada tulisan ini pro-prof soal bilangan bulat terus klik pro-prof nah ini lumayan bagus juga untuk kalian latihan sebetulnya yuk kita mulai 23 ditambah 19 kalau seperti itu mudah ya 23 ditambah 19 langsung saja kalau seperti ini kotratannya ya 23 ditambah 19 9 10 11 12 21 42 jawabannya adalah 42 hmm benarkah ternyata correct correct itu berarti benar ya nah kalau seperti itu lanjut next 25 ditambah negatif 10 nah caranya begini 25 dengan negatif 10 itu kan besar positifnya 25 ditambah negatif 10 berarti dua-duanya negatif nah kalau dua-duanya negatif berarti kita tambahkan aja 25 ditambah 10 dua-duanya negatif berarti tambahkan aja hasilnya pasti negatif jadi negatif 35 maka jawabannya adalah ini nah benarkah nah seperti itu ya next 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 4 ditambah negatif 5 ditambah 6 nah caranya satu satu-satu ya Hai beaunya di situ terus ya gapisah pindah ya hasilnya Bandar ya Ini soalnya Empat dengan negatif lima Empat dengan negatif lima itu Sama dengan Besar negatifnya jadi satu persatu ya Satu persatu Ini dulu Empat dengan negatif lima dulu Berapa Empat dengan negatif lima itu Negatif satu Negatif satu langsung ditambahkan dengan enam Nah ini Besar positifnya Kalau besar positifnya Berarti hasilnya Berapa Kurangin aja enam dikurangi satu Ya berarti Positif lima Jawabannya Kita submit answer Correct Next Nah sekarang Negatif tiga dengan negatif sembilan Berarti itu kan Dijung lah Negatif tiga ditambah negatif sembilan Negatif dua belas Ditambah sepuluh Terbayang Negatif dua belas Negatif dua belas ditambah sepuluh Terbayang Besar negatifnya Lebihnya dua Berarti negatif dua Berarti negatif dua jawabannya Seperti itu Bukan bener kan ya Lanjut 15 Nah kalau ketemu negatif dengan negatif lagi Ingat ya Kalau ketemu negatif ketemu dengan negatif lagi 15 Dikurangi negatif 5 Ini Kalau negatif dengan negatif ketemu itu jadi positif Jadi akhirnya 15 ditambah 5 20 Jawabannya Begitu Coba kita klik Benarkah tuh Kayak gitu ya Lanjut Next Negatif dua belas Dikurangi negatif 6 Negatif dua belas Dikurangi negatif 6 Nah berarti ini ada tanda plus nantinya Jadi negatif dua belas ditambah 6 Nah besar negatifnya Solusinya 6 12 kurang 6 Berarti negatif 6 Jawabannya Nah kayak gitu Benar kan ya Next Ini suara pensil tuh kayak gitu tuh Negatif 8 Negatif 6 Nah kalau misalkan ketemu seperti itu Artinya Negatif 8 Negatif 8 Negatif 6 Berarti Negatifnya double Berarti bertambah Negatifnya itu bertambah Negatif 6 Negatif 8 Berarti min Min 14 Min 14 Ini Nah min 14 Lalu ditambah lagi Dengan plus 14 Berarti Netral 0 Jawabannya Ya Eh kok 2 sih 0 Jawabannya Seperti itu Nah tentukan nilai x Berapa x Jika dijumlahkan hasilnya 0 Kita ambil negatif 5 dengan negatif 9 Berarti Berjumlah Dijumlahkan Karena dua-duanya negatif Dijumlahkan Negatif 14 Berarti harus ditambah berapa Supaya jadi 0 Ditambah 14 Seperti itu Ya Nah kalau yang kayak gini Kan tadi disenyumin aja 8 dengan negatif 3 nya 8 Dengan negatif 3 Ini lihat Ini Nah ini kan jadi Plus 8 Tambah 3 Itu kan jadi Plus 8 Tambah 3 Dikali 5 8 tambah 3 Berapa 11 11 kali 5 55 Jawabannya Tuh benar kan ya Ada 15 So Nah Nah sekarang P ditambah 4 kali 5 Sambil dengan 15 4 kali 5 kan 20 Bagaimana bisa jadi 15 Harus dikurang di 5 Maka jawabannya adalah Negatif 5 Correct Ya Lanjut Min 16 Dikali berapa Hasilnya 112 Nah berarti Kalau disini Negatif 16 Hasilnya 112 Kita kalikan saja 16 kali berapa Kita coba Kalikan Kemudian 16 Kali 7 Ya 16 kali 7 Ya 42 7 kali 1 7 Tambah 11 Ternyata Dikalikan 7 Itu 112 Namun Disini 16 nya Negatif 16 nya Negatif Kemudian Dikali berapa Hasilnya Harus positif Berarti kita Ambil yang Negatif 7 Bukan negatif 6 Kita ambil yang Negatif 7 Begitu Tuh Kan betul ya Jawabannya Lanjut 120 Dibagi 20 Itu berapa Jadi kalau hal Kayak gini Kita ambil yang Bagi dulu Bagi 120 Bagi 20 Berapa Dan 0 12 Bagi 2 Aja ya 6 Ya Dapatnya 6 6 Ditambah 4 10 Dikurangi Berapa Hasilnya 5 Jadi 120 Dulu Dibagi 20 Ya Dibagi 20 Disini Angkat 20 Dapatnya 6 kan 6 Kali 20 Itu 120 Nah Dapatnya 6 6 nya Ditambah Dengan 4 Itu kan 10 Nah 10 Dikurangi Berapa Hasilnya 5 Tapi P nya Lihat P nya Disini Sudah Negatif Berarti Kita ambil Yang Positif Karena Soalnya Sudah Negatif Jangan Ambil Yang Jangan Ambil Yang Negatif Kalau negatif Nanti Begini Jawabannya 6 Tambah 4 10 Dikurangi Kalau negatif 5 Ambil Negatif 5 Itu Jadi 15 Karena Ini Jadi Tambah Makanya Karena Sini Sudah Ada Negatif Kita Ambil Yang Positif Saja Kita Ambil Yang Positif Saja Yaitu Positif 5 Jangan Jangan Ambil Yang Negatif Memang Gak Ada Yang Negatif Nah Betul Kan Lanjut Nah Ini Ada 3 Ditambah 45 Dibagi 5 Caranya Gimana Bagi Dulu Ya Atau Kali Dulu Bagi Dulu Karena 45 Dibagi 5 Jadi Disini 3 Ditambah Berarti 3 Ditambah 45 Aja Bagi 5 Berapa 15 Kali 2 Ini Aja 30 Jadi 45 Dengan 5 Kita Bagi 7 Bagi Aja Dulu Kalau 5 Kali 2 Kan 10 Tapi Kan Sebetulnya Urutannya Kan Kebataku Berarti Sekali Dulu Betul Jangan Bagi Dulu Jadi 3 Ditambah 45 Dibagi 10 Nah Jadi Artinya 5 Dikali 2 Dulu 10 3 Ditambah 45 Dibagi 10 Karena 5 Kali 2 Nah Sekarang Kabataku Kali Sudah Tadi Yang Pertama Dikalikan Kabat Bagi Lalu Dibagi Dibagi 45 Dibagi 10 4,5 Jadi 3 Ditambah 4,5 Jadi 7,5 Jawabannya Benarkah 7,5 Kita Lihat Hmm Salah 21 21 Sebentar 21 Ya Berarti 45 Dibagi 5 Berapa 15 Kali 2 30 Ini Mungkin Salah Soal Atau Gimana Ya 45 Dibagi 10 Itu 4,5 Nah Ini Perlu Dipertanyakan Ya Soalnya Kenapa Bisa Jadi 21 Kalau Misalnya 45 Dibagi 5 Dulu Itu Itu Kan 9 9 Kali 2 18 Oh Berarti Disini Bagi Dulu Ya Disini Berarti Bagi Dulu Ya Bukannya Kali Dulu Ya Nah Sebetulnya Hal Kayak Begini Sering Diperdebatkan Ketika Di kuliah Ya Sebetulnya Yang betul Adalah 3 Ditambah 45 Dulu Yaitu 48 Kemudian Bagi 5 Gitu Sesuai Urutan Tapi Entah Ilmu Dari Mana Kata Dosen Aku Itu Entah Ilmu Dari Mana Itu Cina Kabat Aku Katanya Sebetulnya Tidak Ada Aturan Kabat Aku Kecuali Dikurung Menggunakan Tanda Kurung Gitu Berarti Ini Aturannya Ini Juga Aturannya Salah Kan Bagi Dulu Harusnya Kan Kali Dulu Kan Kabat Aku Nah Begitu Ya Jadi Disini Kayaknya Menggunakan Kali Dulu Jadi Jawabannya 21 Oke Lanjut Nah Ini Apa Nih Tiga Lima Dibagi Tujuh Oke Bagi Aja Dulu Tiga Lima Bagi Tujuh Berapa Lima Ya Lima Tambah Lima Ini Lima Kurangi Dua Dulu Berarti Tiga Berarti Lima Dikurangi Tiga Dua Jawabannya Jawab Masalah Delapan Tiga Lima Dibagi Tujuh Berapa Lima Lima Tambah Lima Sepuluh Kurangnya Dua Delapan Jadi Kabat Aku Disini Berlaku Kalau Disini Kalau Yang Tadi Tidak Berlaku Ya Nah Itulah Makanya Hal Hal Kayak Gini Mungkin Nanti Harus Pakai Kurung Ya Disarankan Ya Pakai Kurung Saja Jangan Seperti Ini Kalau Seperti Ini Sebetulnya Tidak Ada Teori Kabat Aku Sebetulnya Ya Menurut Dosen aku Yang Di S2 Itu Profesor Yang Bicara Gak Mungkin Profesor Juga Tapi Profesor Sebetulnya Dia Menyalahkan Tapi Sudahlah Umumnya Sudah Begitu Bagaimana Katanya Yaudah Ini Buktinya Disini Gak Apa Kita Ikuti Saja Alurnya Disini Berlaku Kabat Aku Kali Tambah Kurang Jadi Harus Ditambahkan Dulu Ya 35 Bagi 7 5 5 Tambah 5 10 10 Dikurangi 28 Oke Gak Apa Tapi Ini Sering Keluar Di Ujian Waktu Itu Ada UN Nah Disini Kabat Aku Lagi Tambahkan Dulu 2 Berarti 12 Tambah 6 18 Negatif 2 Ditambah 4 Berarti Positif 2 Berarti 20 Jawabannya Benar Benarkah Correct Sudah 100% Nah Kamu Kalau Misalkan Apa Namanya Mau Mengerjakan Hal Seperti View My Resur Nah Kamu Dapat Sertifikat Nilainya 87 Nah Kemudian Sertifikat Ini Kasih Nama Kasih Nama Oleh Kalian Ya Bisa Biasanya Diklik Kasih Nama Sertifikat Iya Bisa Bisa Diklik Kasih Nama Ini Sertifikat Nya Nggak Tau Kenapa Oh Add your name Nah Nama Misalkan Nama Siapa Niliskan Tiket Misalkan Gitu Submit Klik Add your name Kemudian Sini Download Aja Seperti Itu Ya Kalian Harus Sign in Dulu Harusnya Oke Terima Kasih Mohon Maaf Ya Atas Segala Kesalahan Tapi Percayalah Bahwa Segala Sesuatu Itu Nanti Akan Ada Penjelasannya Ya Selamat 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 Selamat